mengajukan diri untuk risen gitu kan berhenti ya sejenak lah birahi pertama itu kalau masih anaknya terlalu kecil itu jangan sebenarnya yang indukannya aja kesini kebanyakan indukannya terus berapa bulan yang lalu ya punya anak ya ini anaknya salam jumpa kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para peternak di seluruh nusantara sebangsa dan setanah air salam ngarit tetap selangat kali ini saya berkunjung kembali pagi-pagi beseroto awan lah beliau tengah habis pemberian pakan pagi hari ini teman-teman ini pejantanya ada crossnya juga nih teman-teman keren ya walaupun di kampung ini udah terbilang keren lah untuk pacakan udah bagus lah nah ini teman-teman disini ini ada di dalam hal ada tiga tempat kandangnya terisi penuh semua ternyata kejamatan pales kaya kabupaten lampung selatan oke pak kariman pak rt pak ngomong-ngomong alhamdulillah pak rt ternyata nih teman-teman nah pak rt ini ternyata kambingnya banyak juga lihat ada berapa ekor nih pak kambingnya pak empat puluh delapan kepala terhitung kepala ini kan ada yang kecil-kecil empat puluh delapan sama yang baru melahirkan iya dari empat puluh delapan ekor ini sudah berapa tahun berjalannya ini pak ternaknya nih pak kurang lebih empat belas empat belas bulanan lah empat belas lima belas bulan nah ini saya pakai pak rt nih ketertarikannya yang jenengan nih pak sama ternak kambing itu karena apa ini pak sebenarnya ini pak oh awal mulanya ya mas ya ya sebenarnya dulu disini kan ada pt kambing pertanakan pertanakan kambing pertanakan berarti besar ya lumayan langsung pertama kali kerja itu dipertenakan dan sekaligus melihara kambing banyak gitu namanya di pt kan banyak gitu ketertarikannya setiap hari ya masih budaya itu ngurusin kambing aja kita juga dilajarin walaupun apa atau tidak enggak enggak pakai teori lah pokoknya langsung praktek kalau ada kambing sakit penangannya kayak gini kasih obat ini dosinya segini gitu kan setiap hari pokoknya bergelut dengan enak yang namanya kambing itulah tiap hari itu sampai ya pernah dari kambing itu saya sukanya pengalaman sampai ke padang dumai jadi sekarang nular nular ke pribadi sekarang ini mandiri ini sekarang kan pt kambingnya diganti dengan pt sapi kemarin juga sempet sekitaran dua tahunan lah kerja di sapi itu tapi kok apa ya ya enggak ada apa-apa sih kemarin itu enggak ada enggak ada problem apa-apa kita kita mengajukan diri untuk risen risen gitu kan berhenti ya sejenak lah selamanya kita berhenti dulu karena kok seneng ke kambing ya gitu kemarin abis kru apa risen dari pt sapi kita menihara kecil-kecilan lah sekitaran pertama kali kandang yang disini ini yang kandang ini 68 pelong inilah awal-awal awal mulai awal-awal mulai itu jadi sekarang risen dari terpeternakan sapi besar sekarang nandiri ternak kambing benerah kambingnya telaten lah telaten intinya rasa sebenarnya apa ya nah ini pak saya lihat ini kan kalau dari kandangnya yang ini yang 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 sebelah ini ini apa ya boso jone diklem pra lemah menungi tapi ada apa ya ada bambunya gitu ada paletnya lah mungkin tempat tidurnya gitu nah ini memang sengaja dibuat lantai kayak gini apa gimana ini pak nah ini enaknya kan dulu punya pengalaman di pt juga ada waktu kerja di pertanakan dulu di pt saya yang dulu di kambingan ada yang kayak gini nanti kalau membersihin setengah bulan setengah bulan kemudian ini kalau kotor bersihin setengah bulan bersihin diangkat aja pak itu lantai lantai cuman angkatan aja taruh angkat taruh angkat gitu enggak paten ini lagian kemarin kan bikin yang kandang yang paten itu sebelah ini dadaan temen mau ngisi banyak mas kita kerjasama yuk saya ngisi agak banyak loh taruh dimana saya terus dia dia bilangnya saya udah beli itu kalau kelamaan di tempat orang yang belinya enak buru-buru lah saya bikin ala kadarnya pengalaman aja waktu dikerja di ternak ada yang kayak gini saya bikin kayak gini aja ya sementara tapi kok sampai sekarang masih dipakai sampai sekarang dipakai karena kandangnya dadakan sebenarnya niatnya dulu sementara mau bikin yang lainnya tapi kok sampai sekarang kepakai karena malah sebelahnya bikin lagi walaupun masih sementara tapi malah bikin lagi yang ini belum didandanin bikin lagi sementara tapi kalau kandang yang model kayak gini aman pak untuk kesehatan kambing yang penting dijaga kebersihannya kebersihannya enggak enggak ini kan bikinnya kayak gini jangan dibiarin terus maksudnya yaudah kayak gini enggak dibersin-bersin biar ee-e disitu pipis disitu sampai berbulan-bulan enggak dibersin ya pipis juga pengaruh juga pengaruh juga siap minimal aja minimal itu setengah bulan kita bersin ini dari kita bersin awal mungkin kalau setiap harinya cuma ditarikin rumput-rumput yang ketarik sama kambing kita tarikin sampai setengah bulan kokannya udah kotor udah jemrek udah penuh lah gitu kita bersin total masuk ke dalam kambingnya di luarin dulu terus dibersihin kotorannya dikarungin terus nanti disemprot pakai apa itu pak kalau penyemprotannya ya kalau orang kampung terus itu sebenarnya kan ada itunya obat semprotnya itu sanita buat pembersih kandangnya ada khusus ya khusus ada tapi kalau orang kamu biasanya pakai obat-obat pertanian aja lah pastak terus apa itu ada merek-merek yang memang bisa buat nyemprot kandang ada lihat kandang yang sebelah pak oke sebelah ini teman-teman jadi ada tiga lokal terisi semua teman-teman nah kalau yang sebelah sini ini oh ini kohenya ya yang habis dipanen nah kalau yang sebelah sini ini anakan-anakan ternyata teman-teman kalau ini habis lahiran berapa berapa hari di bawah sekitar lima enam harian enam harian seminggu seminggu kurang satu dua hari ini hari apa ya belum lama kok ini belum lama diturunkan ke bawah diturunkan ke bawah nah ini teman-teman nah ya pak kalau disini ini rata-rata indukan yang sudah ada anakannya gitu pak ya ya ada ada sebagian yang hamil ini kan ada anakannya ada yang hamil tua juga ada jadi dari ruangannya tersendiri itu memang sengaja dipisah gitu apa pak yang sebelah sini ini untuk indukan yang bawa anak yang sebelah sana untuk darah itu mungkin apa gimana ya sebenarnya harusnya memang ada pemisahan tapi kemarin itu waktu penambahannya karena disono kandang dua itu penuh penuh itu terus melihat itunya ah biarin aja lah yang disono itu buat anakan indukannya itu ya sekarang udah mungkin kalau udah gede udah jadi diri udah jadi apa pejantan yang agak-agak gede biarin aja disono terus yang saya pisahin yang indukannya aja kesini kebanyakan indukannya terus berapa bulan yang lalu ya punya anak ya ini anakannya gitu sekarang indukannya udah hamil lagi gitu jadi ini dari indukan-indukan ini sekarang udah ada yang bunting lagi udah nih kita lihat disini nih kayak disini nih ini ini sekitaran udah udah gede mungkin udah nunggu pertengahan bulan lah gitu lah gitu ini ini sebenarnya kalau anakan ini ini udah waktunya disapis dipisah gitu belum ini sebenarnya udah udah ya tapi kita kan apa ya kalau itu sebenarnya kan langsung umur 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 limaan lah lima lima bulanan itu udah empat lima bulan itu harus udah sampai cuman karena biasanya tempatnya kita minimal minimal tempat keterbatasan dari tempatnya udah terisi semua ini kayak gini yang ada anak induk sama anak yang lain kemarin taruh dimana ini taruh dimana ini mau ditaruh dimana itu biasanya nanti rencananya mau bikin lagi sebelah sini ini anakannya dua udah gede ini juga ini ini dua tidak hamil lagi ini udah bunting semua ternyata nah ini indukan yang beranak tiga ini ini kakakaknya ini dua perempuan ini ini udah punya adik ini itu indukannya ini tiga pak pejantan dua petina satu ini disini indukan ini baru beranak disini berapa kali ini 12 kali ini 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 kemarin beli di tempat desa tetangga tetangga ada yang jual ini yang yang milih sendiri yang memilih bapak apa memang kebetulan adanya kayak gini nih pak bisa beranak tiga gitu sebenarnya kemarin itu anak banyak disonya dua terus ya mungkin kalau didik kampung itu faktor semuanya itu butuh sama butuh lah itu biasanya kayak gitulah mereka butuh buat nanam kalau enggak salah mau menanam gitu dia punya ini indukannya udah hamil kan gitu nah beranak lah ini terus disini kawin sama pejantan yang lain beranak lah tiga terus kemarin itu udah minta hamil lagi sebenarnya minta kawin lagi anak anak sebenarnya belum mampu untuk dikawin lagi sebenarnya itu kalau umur anak kan udah minimal aja dua dua bulan bisa indukan dikawin lagi tapi ini sebulan lebih berapa hari minta kawin indukannya sayang banget gak dikawinin gitu langsung dikawinkan sama itu gamping apa itu yang semi buritulah cross itu kalau dua bulan indukan baru melahirkan udah minta kawin gitu itu dikawinkan apa ditahan aja sama bapak kalau udah minimal umur anakan udah di atas dua bulan terus indukan minta kawin kita kawinin biasanya kan ada yang masih berapa satu bulan kok indukannya udah minta kawin itu sebenarnya birahi pertama itu kalau masih anaknya terlalu kecil itu jangan sebenarnya kurang bagus buat perkembangan anak yang baru dilahirin karena masih menyusui kayak kalau orang itu terlalu tumpang tindih kasihan sebenarnya itu hubungannya sama kita yang merawatnya repot juga biasanya itu ternyata ini kalau saya lihat ini kandangnya bekas apa begitu pak bekas rumah atau bekas bukas tobong bikin batah pembuatan batah dialokasikan karena gak cukup mau bikin penuh ini bikin lagi sebelah sini ini kan situ ada emperanya nanti bikin emperan juga sekarang kita lihat yang ada cross nya teman-teman kandang yang ada pejantan cross nya ada tiga kandang ini yang bantai tanah itu kandang darurat ini malah kandang yang gak darurat malah buat tidur ayam juga nah ini kandang yang pertama awal awalnya nah ini dari pak RT sendiri sekian banyak ini perlu waktu berapa seteng hari untuk ambil rumput nya sebenarnya kalau di kampung khusus di kampung sesulit sulitnya rumput itu masih ada masih masih punya bagusnya kita itu punya pang rumput harusnya harusnya kalau saya sendiri belum punya ini mau rencana bikin masih berarti ngandalin rumput liar aja kita berangkat biasanya habis setengah hari berangkat terus biasanya mau maghrib itulah setengah enam atau enam kurang itu baru pulang kasih makan gitu berarti butuh waktu setengah hari sendiri setengah hari biasanya habis juhur sekitar satu tengah dua berangkat nah kalau dari crossnya ini sudah menghasilkan anak ini masih berapa bulan sekitaran mau empat bulanan kayaknya berarti belum ada turunannya masih mau menurun kayaknya kalau gak salah masih sekitaran lima atau enam ekor yang udah kawin termasuk ini udah punting besar yang pertama yang ini yang ini amir pertama dengan cross ini kayaknya kita renung umur umur kandungannya sudah mau empat bulanan seperti itu teman-teman oke pak RT terima kasih banyak oke sama sama sudah bagi pengalaman bagi motivasi untuk para pemula sama aja masih pemula juga ini cuman saya teman-teman disini mungkin kenapa mayoritas banyak yang suka ternak mungkin dulunya diajarin pernah ada sekelas PT ternak disini kan gitu teman-teman diajarin gimana sebenarnya merah ternak khususnya kambing yang baik dan yang benar udah dipelajarin hampir mayoritas orang-orang sini habis udah mempelajari semua cuman biasanya ada yang ketertarikan ada yang enggak gitu ya ada yang suka Pak RT salam sehat sukses selalu Pak RT oke sama-sama oke itu tadi teman-teman video kali ini mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita yang baru akan ternak kambing ataupun yang sudah menjalankan ternak kambing tetap semangat salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh